Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ari Wahyu di KJL Jadi pada video kali ini Saya akan bagikan tutorial buat teman-teman semuanya Cara posting ulang story instagram zaman dulu Yang sudah dihapus otomatis Nah jadi storynya sudah lewat dan sudah tidak tersedia ya Bagaimana cara untuk menemukan dan memposting ulang Oke buat teman-teman semua simak video ini sampai selesai Pertama-tama disini kita masuk ke dalam aplikasi instagram Setelah kita sudah masuk ke dalam aplikasi instagram Kita masuk ke profil Setelah kita sudah masuk ke menu profil Disini kita klik titik 3 yang disebelah kanan atas Setelah itu teman-teman klik aja yang tulisannya Rship Nah kita klik Maka disini akan otomatis story instagram zaman dulu nih ya Dari zaman pertama saya bikin akun ini 2019 sampai sekarang 2023 pun Disini ada semua ya utuh ya Dan disini saya akan memposting ulang story instagram zaman dulu Nah disini saya mau pilih dulu Misalkan Nah ini ya video ini Misalkan video ini Jadi disini saya mau Apa namanya Save tool ya simpan Klik lainnya Terus disini kita simpan video Disini sedang menyimpan ya teman-teman Disini sudah tersimpan ke galeri Setelah sudah tersimpan disini kita kembali Dan kita masuk ke branda ini instagram Disini kita posting ulang Video yang dulu itu yang tadi kita Download ya Disini kita klik cerita Oke disini sudah tersedia teman-teman ya Ini kita klik aja videonya yang tadi Ini jaman 2019 ya Ini ya videonya Disini kita langsung aja Pause Cerita Anda Disini Bagikan aja langsung ya teman-teman Disini jangan bagikan Kali ini Bagikan ke story instagram aja Disini ya Selesai Oke disini sedang membuat storynya Bisa lihat storynya teman-teman Nah disini Maka akan otomatis Kita update story terbaru Story yang jaman dulu ya teman-teman Jaman 2019 ini Wah Sangat mantep sekali Nah disini teman-teman bisa Pilih aja Apa video atau foto Mana yang mau teman-teman Upload ulang Di story instagram teman-teman Oke itu dia caranya Semoga bermanfaat Dan bisa membantu teman-teman semua ya Oke Terima kasih Salam tutorial Sampai jumpa di video